kabel ini mengalami kebocoran sehingga bila TV hidupkan dia tidak mengangkat temen dan disini mengeluarkan percikan bunyinya sangat berisik temen dan TV tidak hidup jumpa kembali di channel Korea Satria Oke teman kali ini kita akan mengatasi flyback TV yang yang kabelnya bocor yaitu kabel ini temen kabel ini bocor dan kop ini juga mengalami kebocoran mengeluarkan lidah dari sini lidah api ya temen karena ini adalah tegangan tinggi dari playback ya temen menuju CRT tabung memiliki tegangan yang tinggi jadi disini temen kop ini mengalami kebocoran dan kabel sini juga mengalami kebocoran temen oke temen bisa kita lihat untuk kebocoran di pada kabelnya ya ini dia temen kabel ini mengalami kebocoran sehingga bila TV hidupkan dia tidak mengangkat temen dan disini mengeluarkan percikan bunyinya sangat berisik temen dan TV tidak hidup gara gara playback ini bocor temen oke temen disini ini saya akan menunjukkan tutorial cara menyambung kabel feedback yang sudah bocor temen nanti disini kabel ini kita potong temen dan disini saya sudah mempunyai gantinya kita gantikan dengan yang baru beserta kabel dan juga kop playbacknya temen karena kop playback disini juga sudah mengalami kebocoran oke temen ini dia kop playback beserta kabel yang sudah saya beli baru ya temen nanti akan kita sambung dari playback ini kita sambung dengan playback ini temen jadi yang bocor ini nanti kita potong dari sini langsung kita ganti dengan playback baru ini beserta kopnya karena kop yang ini mengalami kebocoran juga temen oke buang dulu tegangan tinggi dari playback ini setelah dibuang baru boleh temen potong disini sudah saya buang tegangan tingginya sekarang kita potong dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah temen sudah tersombong selamat menikmati temen soldier dulu biar dia kuat gelitannya selamat menikmati temen temen setelah ini kita kasih lem bakar ya temen biar yang bakarnya seerapi mungkin teman dan bakarnya yang sampai ada yang bocor lagi mungkin eh teman-teman untuk cara membuang tegangan tinggi pada co-playback bisa teman lihat teman telusuri di video-video saya ya di situ ada cara untuk membuang tegangan tinggi pada co-playback co-playback ini walaupun TV sudah kita matikan dia masih menyimpan tegangan sisa-sisa tegangan dari payback tersebut ya teman-teman jadi bila teman-teman ingin melepas co-playback dari tabung harus teman-teman buang dulu tegangan tingginya bisa teman-teman lihat di video saya ya teman-teman cara membuang tegangan tinggi pada co-playback saya jelaskan teman mengapa dikasih lem teman-teman karena agar tidak mengalami kebocoran lagi teman-teman setelah dirasa kering baru teman solasi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dirasa sudah cukup sudah bisa kita potong Oke, sudah teman Ketong Oke Oke, selesai teman Penyekot letang sudah selesai Kita beri solasi Setelah kita kasih lembakar Dan baru kita tutup dengan solasi Oke Sekarang teman Kita tes Kita masukkan Playback ini kepada tempatnya Kita beri pelumas sedikit Oke, tipis saja teman Pelumas Agar dia dapat menempel dengan kuat Pada CRT tabungnya Oke Sudah teman Sekarang kita pasang Beginikan dulu teman Oke, setelah begini Ya, setelah begini kita pasang Satu dulu Baru teman tekan sebelah sini Dan masukkan Sebelahnya Oke, selesai Pasang Sudah kuat nih teman Oke teman Setelah dirasa sudah kuat Kita pasang Sekarang kita coba Untuk menghidupkan Kita colokkan teman Kita coba hidupkan ya Oke Sudah teman Sekarang kita Coba Hidupkan Ya, sudah hidup teman Oke teman Kabel Playback sudah aman Ya, kabel playback aman Tidak mengeluarkan percikan lagi Baik pada copnya Ataupun pada kabelnya ya teman Oke teman Semoga video tutorial ini Bermanfaat untuk teman semua Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Agar saya Dapat lebih semangat lagi Membuat tutorial Yang selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton